Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Rakernas Abdesi akan diselenggarakan pada tanggal 25 dan 26 Juli 2023. Pastinya sejumlah persiapan telah dimantapkan. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jambi nomor 577- Garis Miring Keputusan Gubernur Garis Miring DP 3AP 4.1 Garis Miring 2023 tentang pembentukan panitia Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskah bahwa yang perlu dipersiapkan menjelang Rakernas abdesi adalah proses persiapan yang harus matang. Mulai dari penyambutan tamu sampai penetapannya harus tetap tepat sasaran. Seperti apa persiapan menuju pelaksananya? Semuanya akan kami bahas tentunya bersama dalam Injambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali saya Nikulandari akan membantu dialog pada malam hari ini tentunya pada Injambi selama satu jam ke depan. Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat khususnya kota Jambi. Dan di sebelah saya Pak Milisa sudah ada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir pada malam ini untuk menemani dialog kita tentunya di program Injambi yang mana sudah hadir Bapak Dr. Fadli Sudria S.A.M. HUM yang mana selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak. Selamat. Iya bagaimana Pak kabarnya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita sapa yang selanjutnya yaitu Bapak Samsul Fuad SH selaku Ketua DPD Abdesi Provinsi Jambi sekaligus Ketua Panitia Rakernas Abdesi Jambi 2023. Selamat malam Bapak. Malam juga Bapak. Oke semangat sekali ya Pak pada malam hari ini ya Pak ya. Oke dan selanjutnya kita beralih ke narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Suardesi S.A.P. selaku Ketua Abdesi Kerinci sekaligus Panitia Rakernas Abdesi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Wow luar biasa sekali pada malam hari ini. Kayaknya semangat semua ya Pak ya. Dan kita bakal berdialog dan juga berbincang-bincang tentang Abdesi 2023 pada malam hari ini. Luar biasa. Baik Bapak di segmen yang pertama ini kita akan berbincang-bincang hangat sepertinya ya untuk mengawali acara pada malam hari ini di Injambi. Untuk di segmen yang pertama ini saya ingin, mungkin saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Fuad nih. Yang mengenai sejauh ini nih Pak. Bagaimana persiapan dalam pelaksanaan Rakernas Abdesi Jambi yang ke-2023 ini? Persiapan penelitian Rakernas Abdesi bekerjasama dengan Pemprov Probsi Jambi yang alhamdulillah sekarang sudah mencapai 80 persen kesiapan. Berarti hampir matang ya Pak? Hampir matang. 80 persen karena persiapan kita tinggal sekitar 3 minggu lagi. Oh luar biasa ya. Karena menuju tanggal 25 sampai 26 juli tadi? 25 sampai tanggal 27. Oh 27, berarti ya oke. Oke, baik untuk Pak Suardesi sendiri nih Pak. Sebagai panitia Rakernas Abdesi sekaligus ketua Abdesi Kerinci nih ya. Untuk di Kabupaten Kerinci nih sendiri bagaimana persiapannya Pak? Oke, setelah kami menghadiri rapat di ruang kerja Pak Gubernur Jambi kemarin, kami akan pulang ke Kerinci pada hari ini dan mengumpulkan semua DPC ketua forum kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci yaitu terdiri dari 18 kecamatan. Berarti hari ini juga ya Pak ya? Kami turun hari ini, terus sekitar 3 hari lagi kami akan mengadakan rapat konsolidasi demi persiapan Rakernas Abdesi tahun 2023 tentang supaya suksesnya Rakernas yang ada di Jambi ini. Dan juga turun untuk di Kerinci juga berarti ya? Ya, untuk di Kerinci juga supaya Kepala Desa kami upayakan hadir untuk semua. Karena Kerinci ini termasuk desa terbanyak di Provinsi Jambi itu 285 desa dan kami akan berupaya satu desa itu Kepala Desa membawa 5 perangkat desa. Berarti hampir 300 desa ada di Kerinci tadi ya Pak ya? 285 desa di Kerinci. Hampir 300 ya, lumayan banyak berarti ya. Baik, untuk Pak Fadli nih Pak Fadli, Rakernas Abdesi Jambi 2023 ini kan merupakan event yang sangat luar biasa nih Pak. Ya kan dimana pastinya akan ramai sekali seluruh Kepala Desa ini bakal hadir nih Pak ya. Nah bagaimana Pak melihat ini selaku Ketua Komisi 4 DPRT? Ya Mbak Nike, sebagai masyarakat Provinsi Jambi pada hari ini tentu harus berbangga karena acara Rakernas ini tidak pernah diadakan di Provinsi Jambi. Rakernas Abdesi ini seluruh Indonesia datang ke Jambi, tentu dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Baik itu perhotelan, restoran dan lain sebagainya. Ini juga berdampak kepada masyarakat. Harapan kita tentu sebagai wakil rakyat hari ini menghimbau kepada masyarakat Jambi. Kita harus menunjukkan bahwa Provinsi Jambi ini pertama adalah ramah lingkungan, kemudian juga orangnya baik-baik gitu, senyum sapa salamnya. Artinya bagaimana kita bisa menyambut seluruh abdesi seluruh Indonesia yang hadir di Jambi ini, menyambut dengan baik sehingga mereka betah di Jambi. Kemudian dampak juga terhadap ekonomi kreatif, kemudian para wisata kita juga. Mudah-mudahan mereka 1-2 hari ada di Jambi, kapan perlu seminggu mereka menghabiskan uang di Jambi itu harapan kita. Sehingga dampak ekonomi luar biasa ini. Jadi perekonomian di kota Jambi pun mulai meningkat juga. Kemudian ada istilah, para wisata di Provinsi Jambi, selain Candi Perbudur, Candi Moro Jambi, Candi Moro Jambi, suatu kebanggaan destinasi wisata kita tingkat nasional. Juga kalau abdesi-abdesi yang lain di seluruh Indonesia kalau datang ke Jambi, kalau belum berwisata ke Kerinci, dia belum ke Jambi. Karena di Kerinci itu pusatnya wisata yang tak luar biasa menarik. Destinasi wisata luar biasa di Provinsi Jambi. Karena banyak sekali wisata-wisata disuap apalagi di tahun ini kayaknya sudah berkembang juga ya pariwisata di Kota Jambi. Alhamdulillah, maunya kita di semua kabupaten dan kota mereka harus mengunjungilah. Itu kira-kira harapan kita. Ditambah juga dengan suasana dinginnya di sana, terus makanannya jadi membuat mereka sepertinya untuk wisatawan nanti jadi lapar dan juga menambah perekonomian dari Kabupaten Kerinci tadi. Yang jelas Mbak Nike bagaimana kawan-kawan abdesi ini bersemangat dalam bekerja membantu pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur sebagai tabu undangan kita adalah tabu kehormatan, orang nomor satu di Indonesia. Pak Jokowi dan beberapa menteri yang akan ikut. Ya tentunya kita Provinsi Jambi harus berbangga dan bisa melihatkan eksistensi kita Provinsi Jambi bahwa kita adalah adat Melayu yang menghormati daripada para tamu yang hadir. Itu kira-kira. Baik, dan saya dengar nih Pak Fadli, sepertinya Bapak Presiden Rakyat Indonesia kita bakal hadir nih di Kota Jambi. Apakah benar Bapak? Ya insya Allah kita mendengar kemarin dari Pak Gubernur juga bahwasannya Pak Presiden dan beberapa menteri akan hadir menghadiri abdesi di Provinsi Jambi. Berarti ini sangat luar biasa sekali untuk khususnya di Provinsi Jambi karena kita bakal kehadiran dan juga kedatangan Bapak nomor satu negara kita yaitu Bapak Jokowi Dodo. Luar biasa sekali. Ini berarti menambah juga untuk pelaku UMKM Jambi meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan kinerja mereka dan juga menambah perekonomian dari mereka sendiri. Jelah, sebagaimana nanti UMKM kita mempromosikan produk-produknya sehingga dikenal oleh masyarakat luar terutama abdesi yang ada di Indonesia ini. Bukan dari UMKM sendiri ya Pak, kerajinan juga. Kerajinan-kerajinan kita keluarkan semua. Dari Kerinci pun juga banyak seperti apa ya. Sudah banyak, termasuk kita pun ke daerah lain ya. Mereka sudah menawarkan begitu juga. Nah hari ini UMKM, ekonomi kreatif kita harus juga bisa menawarkan kepada mereka yang datang ke Jambi besok. Dan bahkan mungkin nanti bakal ada acara-acara penampilan dari karya seni mereka. Mungkin siapa dari kabupaten manapun. Dari sebelas kabupaten nanti akan menampilkan tarian-tarian dan lain sebagainya. Sebenarnya adalah panggung gratis untuk mempromosikan wisata dan juga ekonomi kreatif kita. Sudah sekali ya kan. Selain itu juga meningkatkan perekonomian masyarakat Jambi. Luar biasa sekali Pak, perbincangan kita di segmen yang pertama ini. Baik Pemirsa, kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut ini dan kita akan kembali lagi tentunya di program Injambi. Baik Pemirsa, kembali lagi di program Injambi. Dan di segmen yang kedua ini kita akan berbincang-bincang kembali tentunya kepada. Dan kita berfokus kepada Bapak Fuad dan juga Bapak Suar Desi. Mohon izin dulu untuk Pak Fadli mungkin nanti kita kalau misalkan ada yang ditambahin boleh Pak ya. Untuk ningbrung lagi. Baik, kepada Pak Fuad nih Pak Fuad ya. Pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia nih Pak. Atau Rakenas Abdesi Jambi 2023 ini. Berapa sih Pak jumlah kepala desa yang akan hadir di sini nantinya? Ya kalau kita lihat desa se-Indonesia ini sekitar 74 ribu tapi mereka ada perwakilan ya sekitar 7 ribuan yang akan hadir ke provinsi Jambi. Kepala desa. Kepala desa. Sekitar 7 ribu. 7 ribu kepala desa ini lumayan banyak sekali ya Pak yang akan hadir di provinsi Jambi. Iya, datar di provinsi Jambi. Luar biasa. Dan untuk Pak Fuad sendiri nih, untuk temanya ini apa Pak yang diangkat dari Rakenas Abdesi Jambi 2023 ini? Kami mengikuti petunjuk dari DPP juga dan sepakat juga dengan Pemprovinsi bahwa temanya Desa Bersatu Membangun Indonesia Menuju Pemilu Damai 2024. Oke, dan selain kepala desa nih, siapa lagi yang akan hadir dalam event nasional ini Pak? Ya yang akan hadir ya seperti Pak Presiden, Menteri juga hadir. Juga nanti mungkin seluruh anggota DPR provinsi Jambi, DPR RI yang wakil Jambi, DPD juga kami yang undang semua. Oh berarti banyak sekali temu-tamu yang akan hadir tentunya di acara Abdesi ini Pak ya, luar biasa sekali. Dan juga nih Pak, untuk Pak Suardesi kali ya Pak ya, dalam Rakenas Abdesi Jambi 2023 ini Pak, sebenarnya apa sih agenda yang akan dilakukan pada acara ini? Baiklah Pak, agenda pertama pada tanggal 25 Juli itu yaitu rapat Rakenas Interen Kami Abdesi yang bertempat di RRC ya, Ratu Koopsien Hotel. Nah kemudian pada hari besoknya 26 Juli itu pembukaan Rakenas secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang bertempat di Balayrung, Unja Mendalo, Jambi. Kemudian pada hari ketiganya tanggal 7 Juli yaitu kunjungan ke tempat destinasi pariwisata-persiata yang ada di provinsi Jambi ini. Oh gitu, berarti banyak sekali agenda rapat-rapat yang akan mempersiapkan acara yang luar biasa pada di provinsi Jambi ini ya Pak ya. Dan juga nih untuk Pak Fuat sendiri nih Pak, pastinya kan di setiap hajatan besar ini ya, apalagi ini kan berskala nasional nih Pak, dimana seluruh kepala desa ini akan hadir di provinsi Jambi. Nah apa sih kendala yang bakal ditemuin, yang sudah ditemuin mungkin dari kemarin-kemarin hingga saat ini atau hambatan sejauh persiapan yang dilakukan Pak? Kalau masalah kendala, kendala sampai sekarang kita belum menemukan kendala, karena kita juga belum menerima yang real data dari provinsi fungsi luar gitu kan, karena mengingat di Jambi ini hotel keterbatasan. Hotel yang ada yang dengan kami ini 3.600 kamar, berarti peserta lebih dan kurang 7.000 itu insya Allah cukup. Oh gitu ya, berarti kapasitas untuk kamar di provinsi Jambi itu kan ada 3.000 kamar nih, sedangkan untuk tamu yang akan hadir di provinsi Jambi itu sekitar 7.000, berarti masih kurang ya Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya sih masih kurang, tapi karena provinsi Jambi ini Kadesnya nanti, dia juga kita tempati di Asrama Haji, jadi kita memprioritaskan tamu-tamu dari luar dulu. Jadi nanti bakal ada di persiapan tempat-tempat penginapan selain di hotel juga berarti Pak ya? Luar biasa. Dan juga Pak Swadesi nih, untuk di Kabupaten Kerinci, ini kendalanya seperti apa Pak? Apakah sudah ada hambatan dan juga kendala di Kerinci? Baiklah, sampai saat ini belum kami temui adanya kendala, semua rekan-rekan, Kades yang ada di Kabupaten Kerinci sampai saat ini sangat semangat untuk menyukseskan rakernas yang ada di provinsi Jambi ini, karena ini adalah suatu apresiasi dan harganya tingginya untuk DPD, apresiasi provinsi Jambi yang bisa melobby, meyakinkan DPP Pusat supaya Jambi jadi tuan rumah. Banyak provinsi-provinsi tetangga yang ingin jadi tuan rumah, tetapi Jambi berhasil untuk memikat, meyakinkan DPP Pusat agar Jambi menjadi tuan rumah. Berarti Jambi sangat luar biasa sekali ya Pak ya untuk tahun ini ya, luar biasa. Oke mungkin ada di tahun, ada mau tambahkan Pak Pak Fadli? Baik Mbak Nike, kita dengar tadi dari Panitia Abdesi Ketua Umumnya dari Provinsi Papuan dan juga perbakilan dari Ketua Abdesi Kerinci, yang jelas kami sebagai wakil rakyat sangat mendukung program ini ya, mudah-mudahan ini menjadi atensi kita bersama dan juga menarik daripada investor yang ada di luar daerah, ke provinsi Jambi, setiap kita akan mengadakan event besar, kendala kita adalah perhotelan. Iya. Di mana, baik itu partai politik besar yang akan melaksanakan rakernas dan lain sebagainya di provinsi Jambi, Mbak Nike, ini kendala kita hotel. Hotel. Dan ini adalah sebenarnya uji coba pertama ketika dikunjungi oleh 7 ribu orang dari luar daerah. Dan ini mungkin, biar nanti pemerintah daerah juga harus bisa meyakinkan daripada para investor untuk bisa berinvestasi khususnya di perhotelan di provinsi Jambi, itu masukkan. Berarti lebih ditingkatkan lagi untuk provinsi Jambi untuk mungkin membangun hotel-hotel yang lebih berkualitas lagi dan dengan kapasitas kamar yang sangat luar biasa ya Pak. Lebih banyak lagi, jadi kalau misalnya suatu saat pun, kalau misalnya di tahun ke depannya, kita bakal menjadi tuan rumah lagi nih di acara-acara yang sangat berganti. Karena ini, Mbak Nike, ini sejarah pertama ini. Iya, benar sekali. Kita mengundang 7 ribu, 7 ribu peserta. Iya. Kalau satu peserta bawa keluarga, bawa adik, bawa ini sudah mencapai 10 ribu, 12 ribu, kamar kita nggak ada. Dan semoga aja ya Pak ya, dengan acara ini Jambi juga bisa meningkatkan prasarana dan juga sarana untuk acara-acara yang berikutnya. Dan juga supaya kita menjadi tuan rumah lagi di setiap acara yang sangat bergensi tentunya Pak ya. Kemudian masukkan juga, khususnya dinas pariwisata juga mitra kerja kita komisi 4, kita berharap kemarin itu agar di bendara-bendara Sutan Taha kita semua destinasi wisata provinsi Jambi itu dipamerkan di sana. Sebenarnya kita ke daerah lain pun demikian, jadi mereka tidak perlu bagi-bagi buku, di media sosial, dan lain sebagainya cukup di pintu bendara saja itu sudah mengekspresikan bahwa ini loh wisata Jambi begitu. Jadi, setiap kabupaten, mereka harus menampilkan. Harus menampilkan di setiap kabupaten, sebelas kabupaten dan kota apa sih? Jadi, apa namanya produk kumpulan dia yang harus mereka jual. Di setiap kabupaten tadi ya Pak ya, karena kan banyak sekali nih kerajinan-kerajinan risi. Nah inilah perlu kerjasama antara dinas pariwisata provinsi Jambi dengan 11 kabupaten dan kota. Tujuan dan misi dari Rakernas Apdesi sendiri itu apa sebenarnya Pak? Baik, tujuannya sebenarnya kita merebut tuan rumah sangat-sangat berat sekali sebenarnya, karena mereka menilai Jambi ini kecil. Karena kemarin pada saat kita paripurna untuk penetapan tuan rumah, karena Jambi ini tidak begitu dilirik gitu. Mereka cenderungnya kepada Jawa Barat, Banten, Jogja, Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Namun saya tetap, karena saya di posisi di PP Apdesi, saya laku ketua satu, jadi ketua umum saya, ketua OKK, jadi saya juga berkeras di situ. Apa bedanya provinsi lain dengan provinsi Jambi? Dan saya siap mensukseskan itu di provinsi saya. Nah tujuan saya, saya ingin rekan-rekan selama ini kita kan bintekkan ke luar Jambi nih Pak, Mbak DPR. Jadi sehingga ke depannya mudah-mudahan rekan-rekan di luar Jawa itu bintek ke Jambi. Karena dia sudah melihat Jambi itu, oh ini wisata Jambi gitu kan. Sehingga Jambi ini bisa jadi percontohan untuk ke depannya. Dan yang kedua, saya ingin menyatukan KADES sepuluh Jambi ini untuk mendukung 9 tahun jabatan dan 10% APBN untuk ke dana desa. Itu tujuan saya. Di sini kita tidak ada nuasa politik ya. Karena siapapun akan jadi presiden nanti, itulah presiden kita. Nah begitu juga gubernurnya. Siapapun gubernur, itulah gubernur kita. Kita tidak ada untuk intervensi tentang itu. Cuma kita ingin Jambi ini KADESnya kompak. Jadi inilah Jambi. Sama-sama orang luar gitu. Memang kalau masalah perebutan-perebutan tuan rumah, memang Jambi sehingga saat tidak dilirik. Namun 10 Ketua DPD Sumatera itu mendukung Jambi menjadi tuan rumah. Itulah cerita setirah sekemarin. Kalau menurut Pak Suardesi sendiri, bagaimana Pak soal misi dari Rakanas APDesi ini Pak? Oke. Sebenarnya menguatkan percakapan dari Pak Ketua DPD APDesi Pusjambi tadi. Kita ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa Jambi ini bisa. Walaupun Jambi termasuk provinsi kecil yang ada di Sumatera, terdiri dari 11 kabupaten dan kota. Tetapi kita berhasil meyakinkan bahwa Jambi ini bisa menjadi tuan rumah. Dan disini kita memanfaatkan momentum ini untuk menyampai aspirasi rekan-rekan kepala desa yang tersebar dari 1.399 desa yang ada di Jambi ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia nanti. Oke. Dan soal anggaran nih Pak Ufad ya, bagaimana Pak untuk acara Rakanas APDesi ini Pak? Kalau tentang anggaran Pemprov Provinsi Jambi dengan membantu dana-dana taktis kalau nggak setelah itu sekitar 1,5 miliar, itu dikelola oleh Pemprov Provinsi. Ya tentang untuk peralatan-peralatan, termasuk konsumsinya itu Pemprov semua. Pemprov dan prasarana? Ya prasarana-prasarana itu semua Pemprov. Sehingga kami perhotelan, karena kami ini sebelum Rakanas kita juga sudah pleno tentang Rakanas, maka kami seluruh peserta itu dibebankan kontribusi ke penelitian 1.500.000 hotel, transportasi nanti dari tempat hotel ke acara, konsumsi, juga ada cenderamata, semua semuanya di 1.500.000 itu. Sudah ikut semuanya Pak Ufad ya Pak? Sudah ikut semua di situ. Kalau menurut Pak Ufad sendiri mengenai visi yang telah disampaikan oleh Bapak Ufad dan juga Bapak Suardesi sendiri, bagaimana Pak? Ya, pertama mengucapkan apresiasi sangat luar biasa kepada Ketua DPD APDesi Provinsi Jambi, bisa meyakinkan teman-teman yang ada di pusat dan berbagai daerah bahwa kita menjadi tuan rumah, itu dulu apresiasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan anggaran, kami yakin dan percaya bahwasannya kita di DPR sebagai fungsi budgeting penganggaran, memang kita sudah menganggarkan terkait dengan dana taktis, artinya ketika ada dadakan kita bisa menggunakan Pemprov, artinya pemerintah bisa menggunakan anggaran tersebut. Sudah ada dana yang... Optimis bahwasannya anggaran ini ada di Karo Umum, ada di Sekretariat Daerah, saya rasa ini tidak ada permasalahan. Berarti sejauh ini belum ada kendalaan dan juga hambatan soal anggarannya Pak? Ya, kami rasa cukup dengan anggaran itu saja, itu anggarannya sudah ada. Berarti kita tinggal menunggu persenapan. Yang jelas, Mbak Nike dan pemeriksa di rumah, bahwasannya kehadiran orang nomor satu di negeri ini, di Provinsi Jambi, kita sambut dengan baik, tentu bukan hanya dalam acara abdisi saja. Dan kita berharap hari ini sebagai wakil rakyat, berharap pemerintah pusat juga harus melek dengan pembangunan Provinsi Jambi. Benar sekali. Dan saya yakin dan optimis bahwa dengan kedatangan Presiden, nanti juga diiringi oleh Menteri PUPR misalnya, atau Menteri Para Wisata, ini juga akan meninggalkan pembangunan Provinsi Jambi. Dan kita berharap demikian, tinggal lagi bagaimana lobi-lobi Pak Gubernur ini. Dengan Ketua DPR misalnya dalam hal meyakinkan bahwa kita butuh ini loh, Provinsi Jambi. Nah ini salah satu misi kedua ketika beliau nanti melaksanakan kegiatan ini di Jambi. Itu kira-kira. Kita juga memperkenalkan bahwa Provinsi Jambi ini adalah kaya dengan kearifan lokal dan aset-aset perusahaan, apalagi yang ada di bumi sekti alam kerinci, itu banyak lagi potensi alamnya yang sangat bisa dikembangkan untuk ke depannya. Supaya pemerintah pusat melirik ini dan bisa menganggarkan APBN nanti untuk melestarikan kearifan lokal kita dan pariwisata kita. Dan juga untuk memotivasi pemerintah daerah Provinsi Jambi dan juga kata Bapak Pengkota DPRD tadi, dari fraksi pertaipan, Pak Dr. Fadli Sudria yang sangat membanggakan, bahwa dengan adanya Rakernas ini kita memotivasi pemerintah Provinsi supaya membuat ikon yang ada di Kota Jambi ini. Bahwa apa yang kita perkenalkan di kancah nasional gitu. Di sini kan hanya ada ikonnya Jembatan Gental Aras ya. Mudah-mudahan dengan adanya Rakernas ini ada ikon-ikon lain lagi yang dibangun oleh pemerintah Provinsi, sebaik kota Jambi itu sendiri, supaya kita nanti bisa memperkenalkan di tingkat nasional. Jadi memotivasi pemerintah daerah supaya membuat mal-mal misal yang standar nasional. Dan juga penampilan dari budaya-budaya Provinsi Jambi ya Pak, sedih setia Pau Paten. Memperkenalkan kearifan lokal kita di kancah nasional. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Kuat sendiri? Taman dari saya, cuma saya mengharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, dengan adanya Rakernas ini kita merupakan sebuah kebanggaan tersendiri buat Provinsi Jambi yang dipercaya di tuan rumah. Ini saya harapan saya, dukungan dari seluruh masyarakat agar rekenas sukses. Begitu juga seluruh kepala desa Provinsi Jambi, saya mengharap kehadirannya. Sehingga dengan kehadiran seluruh kepala desa ini, ini sangat membuat motivasi tersendiri untuk bersediaan. Oh ini kan seperti Provinsi Jambi, nanti berpakaian seragam semua seperti ini. Nah, di depan Presiden, depan Menteri, putihkan Provinsi Jambi ini, berpakaian 25-26-27 nanti. Kita putihkan Provinsi Jambi, sehingga Provinsi Jambi ini punya harga nilai khusus di tingkat nasional. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Kuat yang telah menjelaskan dari visi dan juga misi dari Rakernas Afdes ini, dan juga begitu juga dengan Pak Swadil maupun Bapak Dr. Fadli. Baik, Pemerintah, kita akan kembali lagi di setelah jeda berikut ini. Baik, Pemerintah, terima kasih Anda masih setia dalam Injambi bersama kami. Tentunya di dialog yang sangat luar biasa pada malam hari ini, ditemani oleh Narasumber. Narasumber yang sangat luar biasa yang telah menemani saya untuk berdialog pada program Injambi. Baik, izin kepada Bapak Samsul dan juga Bapak Swar Desi di segmen yang ketiga ini, kita akan berbincang-bincang dulu lebih banyak kepada Bapak Dr. Fadli ya Pak ya. Nah, Pak Fadli ini, dalam Rakernas Afdesi Jambi 2023 ini, di mana adalah event nasional sebenarnya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana peran dari DPRD untuk memantau event besar ini Pak? Ya, sampai hari ini cuma ada pemberitahuan kemarin pada hearing rapat bahwa akan ada kunjungan Pak Presiden dalam rangka abdesi di Provinsi Jambi, kita mengapresiasi itu. Kemudian terkait dengan keterlibatan DPR, ya tentu ini gawe-nya daripada pemerintah. Dalam hal ini eksekutif, kita hanya dalam pengawasan saja. Seperti itu Pak ya. Dan juga nih Pak, menurut Bapak nih dari sudut pandang DPRD nih Pak ya, apa tanggapan atau pandangan Bapak prihal kepala desa yang baru-baru ini ditetapkan sebagai jabatannya selama 9 tahun tadi yang telah kita bahas tadi Pak? Ya, tentu dalam hal ini pro-kontra itu ada. Kita dengar dari akar rumput, dari masyarakat, ada yang pro terhadap 9 tahun, ada yang tidak, ada yang kontra. Ini jelas, setiap produk undang-undang yang akan dilahirkan Mbak Nike ini pasti ada pro dan kontra. Benar sekali. Apapun hasil produk politik, itulah hukum, itulah aturan. Secara teorinya begitu. Nah, ketika apapun hasil produk politik, itulah hukum, ini kan belum keluar, undang-undangnya belum keluar. Tetapi kawan-kawan abdisi mengusulkan. Ya kan? Tentu partai politik, fraksi-fraksi, pandangan fraksi nanti di DPR RI, ya. Ini akan mengkaji ulang, kemudian akan memutuskan apakah undang-undang ini akan dilahirkan 9 tahun atau tidak. Nah, bagi kami pribadi, 6 dan 9 tahun sebenarnya ini tidak ada jauh beda. Perbedaan 3 tahun tersebut bisa saja, misalnya kepala desa 2 periode, ini sudah 12 tahun dia. Kalau memang kinerja kepala desa itu bagus, jangankan 9 tahun, seumur hidup akan dipakai orang. Ini dulu. Nah, tinggal lagi bagaimana manajemen yang ada di desa tersebut bisa terlaksana dengan baik. Karena mohon maaf dalam tanda kutip ini ketua DPD, masih banyak kepala desa di daerah sana, ya. Bukan di tempat kita. Menggunakan dana desa yang tidak pada tempatnya, sehingga menjadi jeratan hukum bagi mereka kades-kades ini. Nah, ini yang perlu didalami mudah-mudahan dengan adanya penambahan anggaran, kita di provinsi sudah nambah ini, Mbak Nike. Dari 60 juta per desa, sekarang sudah 100 juta per desa. Ada penambahan? Ada penambahan. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan ini, mereka bisa meningkatkan sumber daya mereka, terutama bidang keuangan. Sehingga bisa anggaran desa yang dikendalikan, yang dikelola, itu benar-benar tepat sasaran, itu harapan kita. Nah, permasalahan 9, 6 atau 9 tahun, kita juga mendukung dalam hal ini, ya. Itu harapan dari Bapak sebenarnya untuk kepala desa di seluruh provinsi Jambi tentunya, Pak, ya. Ya, tentunya. Dan juga nih, Pak Fadli, dalam persiapan menuju Rakernas Abdesi 2023 ini, Pak, ya, apa sih yang mesti ditekankan agar event ini dapat laksana dengan baik, Pak? Di samping Rakernas, Rapat Kerja Nasional, tentu ada misi-misi tertentu. Pertama, seperti yang dikatakan oleh Ketua DPD tadi, Abdesi, Bang Fuan, mengatakan bahwasannya menuju pemilu damai. Mudah-mudahan dengan kedatangan orang nomor satu ke sini, dan mereka semuanya di provinsi Jambi, Abdesi ini, sepakat bahwa pemilu akan damai di 2024. Itu harapan kita. Dan ini sampai ke akar rumput kepada masyarakat. Jangan tidak ada keributan-keributan terkait dengan pemilu di 2024. Apalagi nanti di akhir 2024 akan ada lagi pilkada serentak. Ini juga akan rawan ini. Terkait dengan, apa namanya, stabilitas keamanan kita. Dan juga nih, Pak Fadli, di Rakernas Abdesi Jambi 2023 ini, kan pastinya akan ramai sekali nih. Dihadiri oleh KADES seluruh Indonesia. Ya, mungkin tadi ada 7.000 ya, Pak Fadli, 7.000 KADES. 7.000 peserta, kalikan pesapan, gandengan yang akan datang sini. Adiknya, supirnya, dan lain sebagainya. Sekali kan lebih banyak lagi ya, Pak ya. Nah, tentunya nih, Pak ya, akan merimpas juga nih kepada sektor ekonomi di provinsi Jambi. Baik dan juga dari perisata yang telah kita bahas tadi. Nah, ini bagaimana, Pak, Bapak melihat situasi ini? Ya, kalau saya melihat dari sudut perekonomian, tentu ini sangat bagus dan berdampak kepada kita provinsi Jambi. Ya, yang jelas, seperti yang saya katakan di awal tadi, bagaimana produk-produk kita keluar semuanya, ekonomi kreatif juga ditampilkan, termasuk kearifan lokal, bahwa kita tunjukkan eksistensi kita provinsi Jambi, bahwa kita adalah Indonesia, kita juga menghormati dari suku-suku yang ada di Indonesia ini yang ada di provinsi Jambi. Yang jelas, tentu tidak semua mereka yang hadir di sini menggunakan penerbangan, juga ada lewat darat, tentu harapan kita hati-hati pada tanggal 25 dan himbawan ini sampai tanggal 27, aktivitas daripada angkutan, batu bara juga aktif, walaupun sekarang sudah mengurang, karena ini terkait dengan pembelian yang kurang, jadi aktivitas angkutan batu bara pun berkurang. Mudah-mudahan ini lancar semua orang akan masuk di provinsi Jambi. Terakhir, harapan kita mudah-mudahan ke depan tol Jambi-Pelembang segera dibuka, jadi sehingga kita menuju akses Pelembang ke Jakarta jauh lebih mudah dibandingkan hari ini ya. Dan lebih cepat juga berarti Pak, ya. Berarti untuk pengamanannya itu kan bakal ramai sekali Pak, dari luar Jambi datang ke Jambi, itu bagaimana Pak? Ya sistem pengamanan saya rasa, ya VIV, mohon maaf Mbak Nike saya juga mantan daripada kepolisian. Apakah ada penutupan jalan? Ya itu pasti ya, karena orang nomor satu ke sini, pas pampresnya juga agresif biasanya dalam hal ini, kemudian kawan-kawan TNI dan Polri pasti sibuk nih, dan saya menghormati itu, mudah-mudahan aman, tidak ada terkendala apapun, orang nomor satu dan beberapa menteri ke sini, Pak Jokowi, yang jelas, teman-teman TNI dan Polri dilibatkan sepenuhnya, dan mereka pasti akan jauh lebih agresif lagi dalam hal pengamanan. Saya yakin dan percaya. Oke baik, berarti menuju ke tiga minggu lagi seperti apa ya? Apakah dari Polri sendiri dan juga tim-tim pengamanannya lain sudah bersiap-siap, atau ada rapat-rapat yang lain untuk menuju hari H tersebut? Karena koordinasi Forkopindah, Forum Komunikasi Perangkat Daerah ini, pasti sudah berkoordinasi antara TNI, Polri dan juga Pemda. Saya yakin mereka sudah melaksanakan rapat-rapat kecil, sehingga nanti menentukan ketua panitia siapa, sadgas, nyadal lain, sebagai itu. Supaya Jabi juga lebih aman untuk penuju acara yang bergeri di sini, Pak, luar biasa sekali. Tambahan, karena ini diadakan di Unja, di Balrum Unja, dan harapan kita khususnya di Kementerian Pendidikan juga memperhatikan universitas-universitas yang ada di Provinsi Jambi, terutama Unja ini, kita jauh ketinggalanlah dibandingkan dengan provinsi lain dalam hal pembangunan, sarana dan prasarana. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan disebut, juga ada cenderamata lah dari Pak Menteri ataupun Pak Presiden. Terkait dengan pembangunan universitas yang ada di Jambi ini. Baik, untuk universitas sendiri, kan bakal diadakan di Unja nih, Pak. Apakah mungkin dari mahasiswanya sendiri sudah bersiap-siap untuk menyambut kehadiran acara yang sangat bergengsi ini, Pak? Menyambut kehadiran Presiden, Pak, dan juga para menteri, mungkin mereka membuat acara apa, seperti apa, mungkin ada? Ya, kita berharap adik-adik mahasiswa pun, ya, aktivitas proses belajar-mengajar tetap dilaksanakan. Atau kalau memang itu dilibatkan beberapa adik-adik mahasiswa, saya rasa itu pihak kampus lebih arif dan bijaksana lah dalam hal ini. Oke, luar biasa. Baik, pemerintah, kita akan kembali lagi di segmen yang berikutnya. Tetap di Injambi, jangan kemana-mana, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Iya, Pak. Mumpung saya tetap. Baik, pemerintah, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Dialog Malam ini bersama program Injambi. Dan masih ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, orang-orang yang berjasa dan juga luar biasa untuk Provinsi Jambi. Dan langsung saja kita ke segmen yang keempat, segmen terakhir. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Fuad dan juga Bapak Suardesi nih, Pak. Pak, kepada Bapak Suardesi sih mungkin ya, untuk Rakernas Abdesi 2023 ini, Pak. Apa saja yang menjadi fokus dari Panitia Rakernas, baik dari Provinsi maupun dari Kabupaten Kerinci? Baiklah, untuk fokus kami adalah supaya pelayanan kami dari tamu-tamu dari luar daerah itu betul-betul pelayanan prima. Dan kami insya Allah bekerja secara profesional, efektif, dan efisien menyukseskan Rakernas di Provinsi Jambi ini. Jadi selain itu ada lagi, Pak? Harapan kami dengan ada Rakernas ini, kami menyuruhkan kepada seluruh kepala desa yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi yang terdiri dari 1.399 desa, kapan lagi kita berbicara desa, kalau tidak sekarang? Marilah kita berbicara tentang desa, kita berkuat desa, perjuangan kita masih panjang, marilah kita torehkan sejarah dan warisan terindah untuk masyarakat desa, agar desa ke depannya lebih berdaulat, berdaya, dan sejahtera. Luar biasa. Mungkin dari Pak Fuas sendiri nih, Pak, mengenai titik fokus dari Panitia Rakernas ini, baik di Provinsi maupun di Kabupaten Kering tadi, baik seperti apa, Pak? Iya, titik fokusnya seperti apa? Baik kita terfokus juga apa yang sampaikan oleh saya Pak Apdesi tadi, Pak Soer Desi, kita, Panitia khususnya, terfokus yang pertama, bagaimana caranya teman-teman datang ke Jambi tidak kecewa. Yang kedua, keamanannya. Kemarin kami sudah rapat juga, juga ada hadir dari wakil dari Polda, juga kami nanti dari pihak Apdesi juga menghadapkan Polda untuk memberi surat pemerintahuan bahwa acara Rakernas di Provinsi Jambi ini. Dan juga kami dari Apdesi Provinsi Jambi khususnya, mengucapkan banyak terima kasih, khusus kepada Pak Gubernur Jambi, Pemprov Provinsi Jambi, dan dinas yang terkait. Sehingga pelaksanaan Rakernas ini bisa disukseskan di Provinsi Jambi. Dan juga, khususnya Pak Gubernur, kami juga ucapkan terima kasih, yang mana kami sudah dibantu dengan dana dari Provinsi, dana BKBK, yang dulunya 40 juta, sekarang menjadi 100 juta. Ini sangat luar biasa sekali. Ini ucapkan terima kasih, saya yang mewakili rekan-rekan KDIS Provinsi Jambi, memang Pak Gubernur Jambi luar biasa. Terima kasih. Luar biasa ya Pak ya. Baik, Pak Fuat sendiri nih Pak, mengenai acara Rakernas Apdesi 2023 ini Pak, apa sih harapan Bapak agar terselenggaranya acara yang sangat luar biasa pada di Provinsi Jambi ini? Baik, harapan saya, ya supaya rekan-rekan KDIS Provinsi Jambi ini, ya mungkin apa dibilang-bilang Bang Padli tadi juga ada pro kontraknya yang masalah 9 tahun, tapi ya sebenarnya ke 9 tahun ini kalau untuk 2 proode memang perlu kontrak Bang. Karena ke depan tidak bisa nyalon lagi, yang 2 proode. Tapi itu kalau buat saya, saya tinggalkan itu. Tapi demi kemajuan, demi kesuksesan desa, ya kami Apdesi mendukung ke 9 tahun. Jadi saya mengajak rekan-rekan semua fokuslah, dukunglah daripada undang-undang tersebut. Oke, seperti itu ya Pak ya. Dan kita beralih dulu ke Bapak Suardes ini. Menurut Bapak nih, tadi kan harapan dari Bapak Fuad seperti itu ya. Kalau misalnya menurut Bapak nih, harapan Bapak dari terselenggaranya acara yang sangat bergagian sini, tentunya di acara Rakernas Apdesi Jambi 2023 ini seperti apa Pak? Ya, kami mengharapkan agar rekan-rekan Kepala Desa yang ada di Provinsi Jambi ini, betul-betul menyatukan persepsi untuk menyatukan persepsi.